Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini berjumpa lagi dengan saya di channel HDD Orchid ini saya baru beli kemarin pupuk bantel guano pupuk kandang kelelawar yang sudah di fermentasi saya coba untuk beli untuk perawatan anggrek pupuk ini seperti ini kemarin kemasannya sudah bagus kemasannya cuma saya tidak sempat untuk unboxing packingnya bagus ini saya beli ini ada kemasan ada 2 kemasan ini sudah saya pakai ini saya sudah sudah saya pakai yang kemasan kecil sehingga berkurang terus ada yang teman juga yang minta kemarin untuk coba nah ini saya beli ada 2 kemasan satunya kemasan 90 isi 90 isi 90 ini harganya Rp70.000an kalau yang isi 21 ini Rp30.000 ini kemasannya berbeda ada kemasan kecil dan ada kemasan besar coba kita lihat nah ini kemasannya persis seperti si apa itu teh ya teh celup nah ini teh celup terus yang besar ini belum saya pakai karena pot anggrek saya itu masih kecil karena sidling yang baru saya repotin ke rumah aja saya masih mencoba untuk yang sidling nanti video video selanjutnya nanti saya akan review sidling yang sudah saya kasih pupuk ini ya pupuk bantel guano ini nah ini kemasannya berbeda nah ini lebih besar ini besar cocok untuk yang pot-pot yang sudah pot-pot yang besar misalnya kayak dewasa yang mau berbunga nah ini fungsinya apa ini agak basah ya agak basah kemarin ini saya taruh di dalam jog jognya itu ada jas hujan jadi lembab nah ini fungsinya apa untuk pupuk bantal ini pupuk bantal ini yang pertama ini bisa bisa untuk merawat atau merangsang akar merangsang akar dan pertumbuhannya anggrek bisa terus yang kemudian untuk apa namanya itu mengurangi atau menetralisir ph-ph tanah atau ph-ph media dari angkrek tersebut terus bisa juga untuk mempercepat pembungaan speknya ya cepat cuman saya belum mencoba di angkrek yang dewasa saya coba di apa namanya di sedling dulu kalau sedling itu pertumbuhannya seperti apa nah pupuk guano ini yang sudah di fermentasi ini fungsinya atau bisa digunakan di tanaman apa saja tanaman yang sudah kita coba itu hanya anggrek kalau saya itu hanya anggrek baru anggrek cuman kalau melihat dari deskripsi di tempat kita beli itu sudah digunakan di berbagai macam tanaman contohnya ada anggrek pastinya terus aglonema aglonema juga dia pakai kemudian strawberry kemudian apa itu mempercepat tumbuh tunas di anggrek yang apa namanya yang sudah pasca bunga menumbuhkan keki itu beberapa saya lihat di deskripsinya nah mudah-mudahan nanti ini berhasil di apa namanya di sini atau di tempat saya mudah-mudahan berhasil bubuk ini nanti akan saya videokan juga hasilnya baru satu minggu naruhnya saya sudah naruh satu minggu sudah keluar tunasnya dan nanti video berikutnya kita review yang sudah bertunas ya untuk misal teman-teman yang mau mencoba beli apa namanya ini pupuk guano ini pupuk bantal ini bisa nanti saya share linknya di deskripsi nah ini bukan promo gak ada endorse nya bukan endorse tapi memang bagi teman-teman yang ingin coba ini cocok bagi para ibu-ibu yang suka merawat angkrik tapi tidak sempat meracik atau apa namanya nyiram atau ngasih pupuk yang rutin dalam artian misal hari ini harus kasih pupuk tapi ada pekerjaan lain yang harus tidak bisa ditinggalkan jadi kan gak sempat untuk pupuk pupuk bantal ini fungsinya bisa menggantikan kesibukan kesibukan atau bisa menggantikan pupuk-pupuk dari pupuk-pupuk yang lain seperti fungisida yang lain kemudian vitamin yang lain itu kan kita harus rajik dulu kemudian kita semprot dan sebagainya nah kalau ini cara aplikasinya hanya kita taruh di kita taruh di media anggrek tersebut sudah kita siram setiap harinya saja jadi gak ada pengontrolan dan tinggal siram seperti biasanya nah kalau ketahanan ya ketahanan dari pupuk guano ini 2 2-3 bulan sebenarnya sih tahan-tahan saja sampai 1 tahun cuman nanti yang kalah itu adalah bungkusnya ini ya bungkusnya ini hancur jadi kita harus ganti jadi 3 bulan sekali kita ganti pupuknya bukan ganti kita taruh lagi nah mungkin itu dulu video kali ini nanti untuk perkembangan dari hasil pupuk guano ini kita buatkan videonya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih